Bener gak sih, 2023 ini bakal suram banget kayak yang banyak orang bilang? Atau cuma spekulasi aja? Kalau menurut gue, daripada fokus sama yang gak bisa kita kendaliin, mendingan fokus sama hal yang bisa kita kendaliin kayak 3 hal ini. Terutama untuk kamu yang jualan online. Satu, adaptasi. Bener gak sih, 2 tahun pandemi ini udah ngajarin kita banyak hal. Gak ada yang pernah prediksi bakal ada COVID-19, tapi guys, kita bisa lewatin itu semua loh. Malah gue yakin banyak diantara kalian yang lebih kuat gara-gara COVID ini. Ini artinya, kita udah punya mental, adaptasi, dan ini yang bikin bisnis kamu bakal terus maju. Saat ini, banyak orang yang menyukai belanja saat live. Nah, inilah saatnya kamu berjualan di Shopee Live. Biar kamu bisa jualan dan interaksi langsung dengan pembelimu. Selain adaptasi, kita juga perlu lebih proaktif buat lihat perubahan dan kreatif tentang gimana caranya menjadikan masalah yang ada sebagai solusi. Karena, di balik krisis, selalu ada peluang yang sangat besar. Jadi, kalaupun nanti di 2023 ini banyak masalah, artinya banyak peluang juga yang bisa kita ambil. Nah, sudah saatnya, kita sebagai penjual juga aktif menjemput bola dengan memberikan video pendek untuk kamu promosikan video kamu dengan lagu dan konsep video yang menarik. Dan kamu bisa gunakan top-top gratis, yaitu Shopee Video. Tiga, Growth Mindset. Ini yang paling penting di jaman serbat cepat dan berubah ini. Dimana, orang dengan pola pikir berkembang akan terbuka terhadap perubahan dan masukan buat bikin dirinya dan bisnisnya makin berkembang. Dengan tiga hal ini, pasti bisnis kamu bisa makin berkembang. Kalau gue buat dapatin tips meningkatkan bisnis online kamu. Menurut kamu, apalagi nih, mindset bisnis yang paling berdampak buat bisnis kamu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.